Menegakkan perda anti rokok seperti menegakkan benang basah. Benar gak itu Pak? Saya kira ada benar ada salahnya. Karena memang budaya yang merokok masih kental. Dan orang Indonesia salah satu kelemahan mendasarnya adalah merokok dianggap perbuatan normal. Dan Indonesia itu menjadi konsumen rokok terbesar ketiga ya? Betul. Betul-betul. Betul ketiga terbesar setelah China dan India. Beda dengan negara-negara maju seperti di Eropa, Amerika, dan bahkan di Singapura dimana merokok sudah dikategorikan sebagai sebuah penyakit. Sehingga orang di Singapura itu setiap hari berhenti untuk merokok antrian dia. Antri untuk berhenti merokok dan membayar 35 dolar. Betul. Di sana memang sangat tinggi sekali kan harga rokoknya. Tapi kalau di sini kan biaya cukainya sendiri kalau tidak salah sih terendah kedua. Ya karena kita memang negara yang surga bagi industri rokok sehingga memang kita harus mendorong terus agar pemerintah kita itu konsen dengan bayar rokok. Dan khususnya bisa meratifikasi misalnya yang sampai detik ini belum disentuh oleh pemerintah adalah framework convention on tobacco control. Yang ini sudah diratifikasi oleh 179 negara di dunia. Iya. Dan itu pejabat negara sekarang Pak. Kalau misalnya orang biasa, masyarakat gitu sangat mudah untuk dikontrol. Betul. Makanya kalau ada pejabat negara yang melakukan perbuatan semacam itu di depan muum itu harus kita kategorikan sebagai pejabat yang tercelah. Karena dia memberikan contoh yang tidak baik kepada rakyat, kepada organya yang kemudian dia melakukan aktivitas itu setelah terbuka. Boleh sih dalam konteks kawasan di luar yang merokok itu kan judulnya tidak melarang orang untuk merokok. Karena yang merokok itu sebuah aktivitas yang masih legal, masih sah. Tapi jangan merokok di tempat umum atau kemudian di tempat-tempat yang sudah dinyatakan terlarang untuk merokok. Seperti terminal, stasiun. Saat ini yang saya kira sudah sangat baik, baiklah bukan sangat baik, itu diangkutan umum adalah di kereta api. Yang semua kereta api kita sudah bebas dari asap rokok. Termasuk stasiunnya ya Pak. Ini saya kira satu langkah maju dari PT Kereta Api. Nah, angkutan umum yang bis juga harus begitu. Kalau nanti misalnya masih ada terminal yang membolehkan adanya penumpang ataupun juga sopir angkutan umum yang merokok bagaimana? Ya, sebenarnya kalau di terminal itu, kalau dia merokok di tempat yang masih terbuka itu tidak melanggar. Jadi misalnya ada terminal, kan ada gedung terminal, ada pelataran. Nah, di pelataran masih boleh. Tapi kalau dia di dalam gedung, itu yang tidak boleh. Yang ekstrim tidak boleh adalah di dalam bisnya. Terutama bis, sekali lagi bis akap, angkutan kota, eh antar kota, antar provinsi. Kalau bis dalam kota nggak mungkin itu menyediakan semua kering area di situ karena tempatnya kecil dan penumpangnya sudah uyel-uyelan kan gitu. Baik. Terima kasih Pak Tulusan Badi. Mudah-mudahan masyarakat juga semakin sadar akan bayar merokok dan stop merokok. Setelah pariwana berikut ini, kami akan menyajikan kembali sejumlah informasi menariknya tetap di Jurnal Siang. Terima kasih. Terima kasih.